Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo membantah food estate atau program pengembangan pangan disebut gagal. Pasalnya produktivitas dari hasil penanaman di daerah fokus food estate terus meningkat. Hal tersebut disampaikan mentan saat pembukaan Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian tahun 2023 yang juga dihariri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Meskipun demikian, Menteri Pertanian mengakui tidak mudah menanam tanaman di sejumlah lokasi food estate. Salah satunya adalah di Kalimantan Tengah. Namun progres dari hasil panen per hektare lahan food estate di Kalimantan terus meningkat. Selain capaian food estate di Kalimantan, capaian food estate di Jawa Tengah yakni di Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo juga cukup produktif dan positif. Bahkan produksi hasil cabai dari dua daerah tersebut berhasil menekan harga saat Natal dan Tahun Baru 2023, terutama untuk memenuhi pasokan di Jabodetabek. Semua akan siap kapan, dimana, semuanya Bapak mau lihat, mau cek. Ayo Pak, food estate kita itu adalah salah satu antisipasi yang berkait dengan alifungsi lahan. Sebenarnya kalau mau tahu. Jadi, Kalimantan Tengah ada orang yang bilang tidak berhasil, enggak betul Bapak. Memberi pelajaran terhadap lahan rawa, walaupun rawa Olivia bukan seperti di Jawa Pak, begitu tanam, begitu tumbuh. Membutuhkan varitas yang sedikit asing, payo. Dan kalau datang hujan, langsung banjir, itulah yang kita hadapi di sana. Terima kasih telah menonton!